Sementara itu pembirsa pra-peradilan yang didaftarkan kuasa hukumnya ke pengadilan negeri Jambi ditolak oleh bajelis hakim dan memutuskan koapek tetap ditahan. Tiba-tiba beredar kabar hakim pengadilan negeri Jambi telah memutuskan Afandi Susilo alias koapek tetap ditahan dan memutuskan penangkapan terhadap dirinya tidak ada masalah. Panditara pegadilan negeri Jambi membenarkan hakim telah memutuskan dua poin utama dari isi pra-peradilan yang didaftarkan oleh kuasa hukum koapek beberapa hari lalu yakni menolak tindakan penangkapan dan penahanan oleh pihak di Reskimung Polda Jambi. Sementara penilaian hakim, tidak ada masalah dari proses penangkapan hingga penahanan koapek yang dilakukan oleh di Reskimung Polda Jambi alias isi gugatan tersebut ditolak dan koapek tetap ditahan. Pemohon dalam pokok perkara Satu, menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Dua, membebankan kepada pemohon pra-peradilan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah hukum Diputus pada hari Senin tanggal 9 September 2024 Koapek adalah orang yang tengah menyandang status tersangka kasus pemalsuan dan menggelapan dalam jabatan dalam bisnis kapal Kegasihnya bernama Dinar Kendi sempat diperiksa polisi beberapa waktu lalu Doli Maulana, Jambi TV